Tim kampanye nasional Joko Widodo Maruf Amin ini menilai tindak pidana makar merupakan hal yang serius dalam keberlangsungan demokrasi. Wakil Ketua Umum TKN Johnny G. Plate menyatakan jika tidak ingin ada tuduhan makar, maka jangan melakukan tindakan yang menjurus pada makar. Meski kebebasan berpendapat di jambin undang-undang menurut Wakil Ketua TKN Johnny G. Plate, namun dibatasi dengan aturan hukum. Penegakan hukum berlaku jika telah melanggar batas. Johnny G. Plate menegaskan ditetapkan Yaegi Sujana sebagai tersangka bukan berarti mematikan lawan politik. Begitupun penyelidikan kasus yang sama dengan terlapor Kiflan Zain. Mantan kepala staf Kostrat itu diduga telah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong atau hoax atau makar. Ada nggak tindakan makar? Kalau tidak ingin melakukan pidana makar, jangan buat tindakan makar, sederhana. Kalau ada tindakan makar, maka perlu ada sikap yang keras dari penyelidikan hukum terhadap usaha makar. Karena usaha makar adalah usaha yang serius. Tindakan makar adalah tindakan yang serius, bukan tindakan main-main. Jadi saran kami janganlah melakukan tindakan melanggar hukum, apalagi usaha makar. Marilah kita menjaga proses pemilu kita, demokrasi kita yang legitim.